Karena rumor adalah fakta yang tertunda, maka video kali ini berpotensi menggandung spoiler untuk post-credits scene dari The Marvels. So, buat kalian semuanya yang mampu menahan kekepuan yang bergejolak itu, silakan skip video kali ini. Beberapa hari ini, keras sekali berembus rumor kalau post-credits scene dari The Marvels nantinya akan menghadirkan debut bagi X-Men di MCU. Setidaknya ada satu karakter X-Men yang akan muncul sebagai awal datangnya para mutant ke MCU. Wow, apakah itu benar? Ya, walaupun kita sadar sebenarnya ini juga salah satu trik marketing mereka untuk The Marvels yang terbilang masih kalah hype-nya dengan Loki, tapi rumor ini juga cukup bisa kita perhitungkan dan masuk akal kalau dipikir-pikir lagi. Rumor crossover mutant dan juga MCU ini datang pertama kali dari Lord Daniel RPK yang biasa membocorkan isu yang datang dari orang dalam mereka di MCU. Lalu kemudian menyebar ke beberapa YouTubers dan akhirnya sampailah ke Indonesia lewat kita. The Marvels memiliki dua post-credits scene. Yang pertama akan menggoda datangnya Young Avengers, yang kedua akan menggoda crossover antara X-Men dan juga MCU. Tadinya memang kita pikir ini adalah marketing dari The Marvels, tapi keyakinan kita langsung goyah mendengar mereka ini sempat melakukan reshoot ataupun syuting ulang untuk post-credits scene dari film The Marvels. Jelas, Marvel Cinematic Universe sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih bombastis lagi untuk post-credits scene dari film The Marvels. Ini semua juga ada hubungannya dengan series Loki season kedua guys. Chaos dan juga meledaknya temporal loom akan menjadi cikal bakal lahirnya Secret Wars. Realitas, timeline dan juga universe tidak lagi dibuat satu jalur seperti Infinity Saga. Kini faktanya timeline sudah menyebar bak spageti. Setelah pecahnya temporal loom, universe akan bertabrakan dan menyebabkan inkursion yang akan dibawa di film Doctor Strange yang ketiga nantinya, di mana Doctor Strange akan mencoba menyelamakan berbagai universe bersama keponakannya Dormammu, siapa lagi kalau bukan Clea. Setelah kita menyaksikan kejadian besar di akhir Loki episode 4, adegan post-credits scene dari film Doctor Strange Multiversal Madness menjadi sangat masuk akal. Clea dengan kekuatan Dark Dimensionnya menyadari bahwa multiverse sekarang tidak baik-baik saja. Ia kemudian ditugaskan mencari sosok yang bisa membantunya mencegah semua itu. Ya bisa saja Dormammu lah yang memerintahkan untuk mencari Doctor Strange karena mereka sempat bertarung, dan juga Dormammu sadar apa yang sudah Doctor Strange lakukan dengan kekuatan Darkholdnya. Dinilai mampu mencegah kehancuran alam semesta termasuk Dark Dimension, maka Dormammu mengutus Clea untuk bekerjasama. Semua itu tentu bermula dari pecahnya temporal loom. Nah sekarang mari kita kembali ke film The Marvels. Untuk cerita utama filmnya, tentu The Marvel tidak fokus ke kehancuran multiverse. Kapten Marvel, Miss Marvel, Monica Rambeau hanya fokus menyelesaikan masalah mereka tentang terkoneksinya satu sama lain ketika kekuatan mereka aktif. Mereka akan mengalahkan Darben petinggi dari Kree yang menyebabkan semua itu bisa terjadi. Tidak ketinggalan juga ada karakter Nick Fury yang akan join di film ini, yang tentu saja membawa permasalahan Skrull di series Secret Invasion. Di sini Nick Fury akan mencoba menjadi penengah atas permusuhan Kree dan juga Skrull. Di dalam filmnya, sama sekali tidak menyinggung yang namanya multiverse, apalagi sampai menyinggung tentang Incursion. Tapi berbeda kalau kita berbicara soal post-creditsinnya. Marvel Studio sangat bebas berbuat apa saja untuk proyek film mereka selanjutnya. Dan kita cukup percaya jika Marvel memang ingin menempatkan para karakter X-Men Fox di post-creditsin dari film The Marvel. Rumornya, karakter Beast yang diperankan oleh Kelsey Grammer lah yang akan muncul di post-creditsin kedua. Kalau semua ini benar, tentu saja akan menjadi crossover antara MCU dan juga Fox Universe, dan tentu membuka jalan yang sangat lebar untuk film Deadpool yang ketiga. Seperti yang kita lihat di beberapa set syuting dari film Deadpool 3, Wolverine versi Hugh Jackman akan berduet dengan Deadpool. Artinya, mutant akan berdatangan ke MCU dalam waktu dekat ini. Selain memang Deadpool punya alat untuk melakukan penjalanan waktu, kita yakin sekali kalau alat milik Cable itu juga bisa di-upgrade bug Android untuk bisa melintasi multiverse. Namun bukan hanya itu saja, pecahnya temporalum di Loki season kedua akan mengakibatkan universe pertabrakan yang menyebabkan banyak karakter yang menyebrang ke universe lain akibat inkursian tersebut. Tidak terkecuali dengan Fox Universe yang ada X-Mennya yang bisa saja bergabung dengan Marvel Cinematic Universe. Belum lagi ada rumor baru yang mengatakan bahwa film Avengers Secret Wars isunya akan menampilkan Magneto versi Ian McKellen dan juga beberapa aktor lain dari film Marvel yang diproduksi sebelum atau terpisah dari MCU. Marvel Studios sudah meletakkan dasar untuk crossover dari film-film X-Men dari Fox dengan memperkenalkan Profesor X yang diperankan oleh Patrick Stewart di film Doctor Strange yang kedua dan juga membawa Hugh Jackman kembali sebagai Wolverine di film Deadpool yang ketiga. Jadi dengan memunculkan Beast versi kasih grammar untuk menghubungkan The Marvel dengan alur cerita multiverse MCU bukanlah hal yang mengada-ngada. Apalagi gue sebagai fans X-Men juga sangat suka jika Beast versi kasih grammar lah yang dimunculkan. karena memang dia ini sangat bagus dalam memperkenalkan Beast dan sayang sekali screen timenya tidak terlalu banyak dan cenderung disiasiakan oleh Fox saat itu. Jadi kali ini Marvel Studio akan memperbaiki semuanya dan memberikan kesempatan kepada fans untuk melihat penampilan dari Kelsey Grammer sebagai Beast lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur ceritanya kok bisa Beast ada di post-credits scene dari film The Marvel? Jadi, di post-credits scene kejadiannya akan langsung loncat ke situasi di mana Captain Marvel juga timnya berhasil menghentikan inkursian. Tapi Monica Rainbow justru malah terjebak ke alam semesta lain dan ya, ia berakhir di alam semesta X-2. Nah di sini, Monica bertemu dengan Beast yang diperankan oleh Kelsey Grammer dan ia juga bertemu dengan ibunya yang merupakan varian dari Maria Rambeau. Rumornya adikannya sempat berada di bawah X-Mansion di sebuah libatrium di bawah rumah dari Professor X. Buat kalian yang belum tahu, Kelsey Grammer ini berperan sebagai Beast di film X-Men The Last 10 dari Fox Studio. Dan tentu ini secara resmi akan membuka pintu bagi MCU ke alam semesta X-Men setelah beberapa kali menggoda kita di wadah Vision, Doctor Strange yang kedua, dan juga pengukapan mutant untuk Kamala Khan atau Miss Marvel. Di scene ini, Monica Rambeau awalnya terbangun di rumah sakit dan melihat ibunya Maria yang mengenakan kostum Captain Marvel yang ia kenakan persis seperti di Multiverse of Madness. Sejauh ini memang belum jelas Monica ada di mana, namun bisa saja Monica ini sedang berada di Odd 838 atau bisa juga Monica ini ada di alam semesta lain di mana Maria juga sebagai Captain Marvel. Namun yang jelas adalah adikannya memang disengaja dibuat mirip dengan episode 4 dari Wonder Vision di mana Monica terbangun di sebuah rumah sakit dan mendapati ibunya sudah tiada. Dan sekarang mungkin adegan tersebut dibuat mirip mungkin untuk menciptakan lebih banyak sensasi di sekitar filmnya. Ya, namanya juga sebuah rumor dan juga bocoran singkat tentu masih belum jelas di mana posisi Monica Rambeau saat itu. Tapi kalau kita melihat bahwa ia bertemu dengan Beast dari X-Men sangat menyakinkan kita bahwa Monica saat itu secara tidak sengaja dengan kekuatannya berpindah ke Odd 838 di mana mutant sudah eksis. Mengenai bagaimana cara X-Men bergabung di Marvel Cinematic Universe tentu itu masih banyak spekulasinya. Tapi kalau kalian melihat video kita sebelumnya di mana Kevin Feige sempat mengatakan bahwa MCU akan reboot setelah Secret Wars maka besar sekali kemungkinan bahwa setelah Loki season kedua beberapa universe akan mengalami inkursi yang membuat para pahlawan tervilih dalam hal ini Avengers dan juga X-Men akan bergabung ke level multiverse untuk melawan villain utama mereka yang bisa saja Kang the Conqueror dan juga sekutunya. Jadi nantinya setiap superhero pilihan di setiap universe akan ditarik oleh karakter yang mampu menyatukan mereka. Bisa saja Loki, bisa saja Amerika Serves bisa juga Deadpool yang bisa berpindah universe. Kemudian karakter itu akan mengumpulkan mereka di satu titik untuk mengetikan kekacauan yang sudah terjadi. Konsep dasarnya kita ambil dari komik di mana Beauder sempat membentuk Battleworld untuk mempertarungkan penjahat dan juga pahlawan hanya karena iseng. Nah berhubung Beauder belum muncul di MCU hingga detik ini jadi bisa saja Deadpool akan mengumpulkan mereka semua ke satu universe yang disebut dengan Battleworld dan menyelesaikan kekacauan itu. Sampai kita bisa melihat post-credits scene dari The Marvel perdebatan dan juga teori sudah pasti ada. Jawaban yang pasti adalah sampai kita melihat post-credits scene dari film The Marvels. Mari kita tunggu saja berbagai perkembangan itu dan akan segera kita update segera di channel ini. Sekarang mari kita beralih ke post-credits scene yang pertama. Adegan post-credits scene pertama dari The Marvel datang dari karakter Kamala Khan ataupun Miss Marvel. Setelah pengalaman luar biasa yang ia alami di film The Marvel Kamala terlihat sangat bersemangat menceritakan kejadian-kejadian dari film tersebut. Namun kali ini bukan untuk video YouTube miliknya tapi di adegan post-credits scene dari The Marvel ini mengungkapkan bahwa Kamala sebenarnya sedang menceritakan kejadian-kejadian di film tersebut kepada orang lain dan orang lain tersebut adalah Kate Bishop alias Hawkeye yang baru. Hailey Stanfield tampil sebagai cameo dalam adegan tersebut dengan kostum Hawkeye lengkapnya saat Kamala Khan menceritakan petualangan terbarunya. Dan di detik-detik akhir adegannya Kamala Khan mengatakan bahwa ada lebih banyak lagi superhero muda seperti mereka dan mereka semua harus bekerjasama. Mengakhiri post-credits scene tersebut Kamala kemudian bertanya kepada Kate Bishop apakah kamu tahu Ant-Man memiliki seorang putri? Nah, jelas adegan ini menggoda pembentukan dari Young Avengers dan tampaknya Kamala, Kate, dan juga Casey akan menjadi tiga anggota pertama dari Young Avengers. So sejauh ini apakah kalian bersemangat dengan post-credits scene dari film The Marvel? Tentu bukan hanya post-credits scene-nya saja yang membuat kita semangat sih tentu kita juga harus menghormati cerita filmnya karena Captain Marvel kedua ini adalah salah satu film MCU yang masih mewarisi cerita dari fase Infinity Saga. Masih fokus dengan hubungannya bersama Skrull, Nick Fury, hingga Kree kita akan dibawa santai sejenak dari kepusingan soal multiverse. Jadi mari kita tunggu saja rilisnya film The Marvels tanggal 9 November 2023. Oke guys, thank you. Jika kalian suka, silakan subscribe, like, dan juga share. Jika kalian tidak suka dengan video kali ini, silakan tekan tombol unlike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.